Provinsi Jawa Timur secara resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022. UMP di Jawa Timur mengalami kenaikan hanya sebesar 1,22 persen atau sekitar Rp22.790. Jika tahun 2021 besaran UMP Jawa Timur adalah Rp1.868.000, maka di tahun depan atau tahun 2022 besaran UMP hanya naik Rp22.790 menjadi Rp1.891.000. Untuk menentukan besaran kenaikan UMP, Pemprov Jawa Timur menggunakan berbagai acuan data yang dirilis BPS mulai dari pengeluaran rata-rata per kapita per bulan, pertumbuhan ekonomi triwulan keempat tahun 2021, hingga besaran inflasi yang terjadi dari bulan September 2020 sampai September 2021. Kenaikan UMP tahun 2022 dengan nilai kenaikan sebesar Rp22.790. Rp4.4 persen atau 1,22 persen dari UMP tahun sebelumnya Rp1.868.777. Dengan demikian UMP Jawa Timur tahun 2022 ditetapkan Rp1.891.567. Tak puas dengan kenaikan upah minimum yang hanya Rp22.700, Serikat Buruh se-Jawa Timur mengancam akan berunjuk rasa besar-besaran, pasalnya kenaikan UMP jauh dari tuntutan buruh minimal Rp275.000. Para buruh siap menggelar unjuk rasa besar-besaran pada pekan ini untuk memprotes keputusan kenaikan UMP. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Jawa Timur menilai besaran kenaikan UMP yang sangat kecil ini menjadi presiden buruk bagi kalangan pekerja karena jumlahnya jauh dari tuntutan awal minimal Rp275.000. Dasar pertimbangan kenaikan UMP juga tidak seharusnya menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja karena Undang-Undang ini masih dalam tahap peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi. Satu minggu ini akan ada gerakan masa satu besar di Jawa Timur yang insya Allah semua aliansi Serikat Pekerja Kecil Menengah Besar akan tumplek-plek ke Kantor Gerahadi atau Jalan Pahlawan Kantor Gubernur untuk menyuarakan ketidakadilan ini. Bayangkan kalau naik Rp22.000 itu baru 41 tahun kita akan ketemu kesejahteraan untuk pekerja dan buruh gitu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga resmi mengumumkan Upah Minimum Provinsi atau EUMP 2022 dengan kenaikan Rp37.749. Seperti kami kutip dari kompas.com kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui keterangan tertulis. Kenaikan UMP tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja serta formula yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Setelah kenaikan atau setelah menaikan UMP Anies meminta jajarannya untuk mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban UMP. Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi 2022 sebesar 4.453.935 rupiah. Jadi sudah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 ini sebesar 4.453.935 rupiah selisih 37.749 rupiah dibandingkan UMP 2021. Ujar Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta pada hari Minggu 21 November 2021.